Hai baik hari ini kita akan berbicara banyak hal tentang Instagram sebuah medsos yang banyak dipakai oleh manusia di belahan muka bumi ini kita akan kupas tuntas melalui buku yang di sekarang oleh Jen Herman Eric Batten dan Corey Walker buku ini buat saya bikin traveling karena selama ini Instagram ya sudah sih cuma sebatas Instagram gitu kan sebatas media sosial yang tempat kita berekspresi menyimpan banyak kenangan melalui postingan foto dan juga video dan saya pikir sudah selesai tapi ternyata tidak sederhana itu ada bahasan khusus di buku ini tebalnya itu serat 278 halaman jadi amazing sebetulnya membicarakan Instagram tidak cuma dari sisi medsosnya tapi juga bisa optimalisasi supaya bisa menghasilkan cuan ataupun dipundi keuntungan untuk kita kita mulai dari bab satu installing Instagram meskipun Instagram bisa di download melalui aplikasi di Playstore ataupun Appstar ya Appstar oke chapter 1 bab 1 bercerita tentang installing Instagram Instagram tidak hanya di Android yang bisa kita cari melalui Playstore untuk yang pengguna iOS bisa memakai Appstore cara installnya sederhana karena tinggal diunduh saja ikutin tahapan-tahapannya buat yang belum punya email memang wajib punya email disini kalau ingin sinkronisasi silahkan langsung menggunakan profil email kita di Google atau Facebook dan Instagram ini juga bisa menggunakan versi desktop jadi Windows 11 sudah mengakomodir untuk itu di bab tiga kita belajar bagaimana menghitung target kita atau audience yang ingin kita capai sehingga nanti menghasilkan jumlah follower yang banyak harapannya apa supaya nanti ini banyak yang bisa kita sampaikan dan berdampak pada ketertarikan audiens yang berdampak juga pada aksi untuk melakukan jual beli ya yang keempat kita diajarkan tentu bagaimana taking and posting grid foto jadi cara kita mengambil dan posting yang bagus untuk hasil yang optimal komposisi di Instagram kita tahu dia menggunakan mode atau rasio 1 banding 1 jika ada yang suka dengan ukuran 9 banding 6 juga boleh yang kelima recording and posting grid video Nah kalau tadi bahasanya tentang foto sekarang kita masuk ke tahapan yang lebih dinamis karena foto cuma statis kita masuk ke ranah video di halaman 69 dimulai dari chapter 5 atau bab 5 kita akan belajar tentang recording video on your smartphone or tablet uploading video adding description and sharing your video on Instagram bab 5 mengajarkan kita tentang bagaimana membuat rekaman yang baik ya komposisi juga penting karena sekali lagi format dasar dari sebuah Instagram memakai rasio 1 banding 1 komposisi ini mutlak diperlukan di awal supaya nanti tidak ada cerita yang terpotong disana karena bahasanya tentang Instagram mutlak meskipun menggunakan kamera profesional itu jauh lebih baik tapi buku ini fokus bagaimana menggunakan smartphone ataupun tablet yang kita punya jadi buat orang-orang yang mager pengen cari yang gampang aja ini bagus bukunya Nah salah satu hal yang saya senangnya adalah bagaimana kita kita bisa Hai memanfaatkan filter lalu juga bisa menambahkan komponen yang bersifat dekoratif mulai dari pemberian teks dan juga edit sederhana ya ini akan memperkaya kualitas video kita kita juga diajarkan tentang bagaimana upload supaya resolusi yang dihasilkan maksimal tampilannya jernih tidak burik di tujuh halaman 76 kita bisa mendapatkan tips itu disana lalu bagaimana kalau videonya itu banyak Instagram itu kan cuman 10 menit ya kalau 10 menit bisa diposting dalam satu waktu atau satu video itu kan satu menit kalau multiple video maka menyiasatannya satu menit itu kita pecah-pecah menjadi beberapa subtema atau topik tersendiri videonya boleh 10 tapi itu akan lebih powerful ketika dalam satu bingkai tema dengan topik yang berbeda-beda di 10 video tersebut dan Instagram mengakomodir itu bab 6 bagaimana memberikan komentar dan juga membalas komentar secara langsung di pesan atau yang kita kenal dengan direct message yang disingkat menjadi DM ya Nah ada ungkapan yang sangat penting untuk kita ingat baik-baik kita harus sadar betul sebelum kita share atau berbagi maka banyak hal yang harus kita pikirkan ya ini diajarkan tentang copy and pasting link to another social network embedding your foto video on web page sharing on other media sosial site dan seterusnya kadang kita juga perlu cukup singkat untuk memilih kapan ini private kapan ini buat public ya ini pun juga dipelajari di sini dari semua bahasan yang dicantumkan dalam semua bab buku tentang Instagram for business for damage itu penting untuk kita pelajari supaya nanti profil bisnis yang ingin kita bangun bisa berdampak tidak cuma sambil lalu membuat sebuah akun di Instagram Hai jadi ada enam hal yang ingin kita dapatkan di sini creating your profile creating your narrative planting your garden making your garden grow why isn't this working the part of tense ini semuanya keren untuk dipelajari di buku Instagram for business for damage ada di perpustaka 49 di pojok bi atau bi corner silahkan dipinjam dan dibaca di solo selamat menikmati